Hai sahabat linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah perangkat HDMI video capture with audio ya jadi ya kita lihat aja langsung spesifikasi dari kotaknya jadi perangkat ini bisa merekam atau menangkap tampilan dari HDMI ya disini ada tulisannya 4K 2K itu maksudnya inputnya ke perangkat itu bisa 4K tapi outputnya dari perangkat ini cuma bisa 1080p ya nah kita lihat di spesifikasi belakangnya dia itu perangkat ini UVC ya USB video class ya standar tapi ya kembali lagi supportnya hanya untuk Windows, Android, dan Mac OS tapi nanti kita akan coba ke linux desktop ya oke jadi perangkatnya seperti ini ya perangkatnya seperti ini ada tulisan di liantan nggak jelas ini maksudnya apa nah tapi di perangkat ini ada port-portnya itu ada untuk micro USB ya ini untuk powernya tapi ini tidak wajib dipasang dia ada input HDMI, microphone, mic ya dan di sisi satunya itu ada USB 3 ya audio out sama output HDMI juga gitu jadi perangkat ini gunanya itu kan kita misalnya mau merekam tampilan dari HDMI sebuah perangkat contoh misalnya kayak gini nih STB Indie Home yang sudah saya pasang ambian misalnya gitu jadi saya mau rekam tampilan yang muncul di TV kalau biasanya kan saya harus kerekam ke TV nya gitu nah tapi itu kan agak susah di kameranya untuk merekam tampilannya nah kita bisa pakai perangkat ini gitu loh nah jadi ada lagi kelebihannya itu jadi kalau misalnya saya mau pakai STB tadi saya nggak punya TV nah saya bisa melihat tampilannya pakai perangkat ini sambungkan ke laptop jadi nanti tampilannya itu bisa saya munculkan lewat USB nya ini dari sini ke laptop saya gitu jadi itu ada manfaatnya juga bagi saya nah terus ini perangkat ini datang ini ya dapatnya dengan kabel ini 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 kabel micro USB ya dikasih sama ini ini untuk kabel powernya yang tidak wajib ya kalau misalnya kita udah sambungkan ini USB nya ini yang USB type ini type A dua-duanya seperti ini ujungnya ya nah ini yang dipakai untuk kalau kita mau merekam ke laptop atau PC ya nah terus sama ada user manualnya gitu ya kan nah jadi ini perangkat belum cukup ya jadi nggak bisa langsung dipakai gitu kita butuh kabel seperti ini namanya kabel HDMI nah ini kabel HDMI ini kita butuhkan untuk merekam si perangkat ini gitu ya standar HDMI tapi dari perangkat ini memang nggak diberikan gitu nanti kita akan kita akan coba ya jadi sebenarnya butuh dua satu yang dari misalnya STB ke perangkat ini satunya lagi dari perangkat ini capture ini menuju kalau mau pakai misalnya ke TV nah ini outputnya bisa dipakai makanya nih ada yang bilang itu pakai ada HDMI loopnya ada HDMI loopnya ini bisa disambungkan lagi ke TV gitu kalau yang 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 biasa yang yang murah itu dia nggak ada ininya nih jadi cuman HDMI in terus langsung USB nah tapi kita kalau yang ada HDMI loop atau ada audionya ini dia ada bisa kita sambungkan lagi ke TV jadi kita bisa lihat tampilannya itu dari TV ya bukan hanya dari laptop aja nah tapi yang kelebihan yang ada with audio ini dia ada ininya pod microphone nya sama audio out nya gitu yang beda yang sama HDMI loop itu dia nggak ada itunya ya oke nanti kita akan coba pasang setupnya seperti apa sebagai contoh ini HDMI video capture ini saya sambungkan dengan STB Indie Home B860H ya yang sudah berisi ambian Linux ya nah dari sini kita lihat pod HDMI dari STB ini saya sambungkan ke HDMI input dari video capture ini ya nah disini ada microphone juga yang saya sambungkan ya microphone saya sambungkan ke mic inputnya nah dari capture ini saya sambungkan USB type A nya itu ke pod USB daripada laptop ya nah disini saya nggak pakai kabel micro USB nya itu nggak diperlukan karena type A nya sudah tersambung jadi dia sudah bisa berfungsi ya nah disini kita lihat di saya sambungkan ke Linux desktop kan nah di Linux desktop ini saya pakai aplikasi CIS nah aplikasi CIS ini biasanya untuk webcam nah tapi dia bisa juga untuk capture tampilan dari video capture ini nah disini saya coba perbesar ya pakai F11 untuk di CIS nah disini kok ada keyboard lagi nah ini keyboard untuk mengoperasikan STB nya gitu ya jadi ini coba saya pakai ya nah ini saya gerakkan ke kursor mouse nya nah ini untuk ambian Linux nya gitu nah nanti kita akan coba langsung hasil tangkapannya lewat OBS ya nggak lewat kamera lagi nah sekarang saya sudah menjalankan OBS studio di Linux Lite saya ya di laptop ThinkPad saya nah tampilannya seperti ini ya jadi kita lihat dulu tampilan dari terminal ya perintah di message itu nah dia menemukan perangkat HDMI video capture ini ya nah dia itu UVC ya UVC kelas 1.1 ya jadi dia sudah agak lumayan bagus ya nah jadi disini di OBS ini kalau kita mau menambahkan itu kita tambah disini ya kita tambahin untuk supaya bisa menampilkan HDMI video capture nya itu kita tambahkan video capture device ya disini nah kita ini kan contohnya udah ada ya jadi kita kalau mau jalankan itu tinggal klik ini aja saya tadi saya nggak tampilkan supaya bisa lihat full layar OBS nya nih dia keluar tuh ambiannya ya nah tapi kita lihat dulu properties nya ya disini nah properties nya itu ya device nya itu gini USB video ya nah ini ada integrate to webcam kalau kita ngambil dari webcam nah dia punya video format itu dia defaultnya itu YUYV gitu tapi kita ganti ke BEGR 3 gitu ya nah di resolusinya ini kita bisa ganti sampai 1920x1080 ya jadi tadi dia bilang input maksimumnya itu cuma 1080p nah tapi karena saya mau rekamnya di 720p saya ganti resolusinya 1360x768 gitu ini frame rate kita bisa atur juga sampai maksimum 60 fps ya oke jadi itu seperti itu untuk settingan di OBS nya ya ini semua jalan di Linux desktop ya nah ini kalau kita mau perbesar tampilannya ya yang di tampilan dari HDMI capture nya kita perbesar nih yang disini ya terus kita munculin nih dia punya tombol matanya supaya kelihatan nah ini udah diambilnya udah muncul tuh jadi cuman cuman gak enaknya ini walaupun ini kalau lihat di layarnya laptop ini masih tetap kecil ya jadi agak susah ngelihat tampilan STB nya dari sini gitu nah kecuali tadi pakai CC2 nah kalau untuk ngerekam makanya ada HDMI out nya itu nah HDMI out nya itu kita bisa sambungkan ke monitor atau ke TV ya jadi kita bisa melihat tampilan fullnya itu seperti apa di untuk mengoperasikan STB nya itu gitu jadi enaknya ada HDMI loop itu atau HDMI output itu seperti itu kita bisa melihatnya di TV ya tampilan yang layar yang berbeda nah sekarang saya akan menambahkan external webcam supaya bisa melihat setup yang saya lakukan ya jadi ini saya di perangkat HDMI capture nya ini sekarang saya tambahkan external monitor ya ini saya pasang TV ya disini saya terpasang ya disini HDMI out nya terpakai ya jadi kalau di tampilan laptop saya seperti ini nah tapi kalau di tampilan di nah di external monitor ya ini seperti ini ya jadi dia tampilan full daripada STB nya ya nah jadi kita disini enak untuk memonitor apa yang terjadi di STB kita gitu kalau disini kan yang tampilan disini kan ada yang tampilan yang di cara OBS kan nah jadi dia beda gitu ya jadi ini saya coba geser ya nah ini tampilan di OBS nya yang webcam nya saya kecilin ya disini nah ini yang OBS nya saya yang untuk HDMI capture card nya saya berbesar ya nah oke ini jadi sebagai contoh ini ini saya bisa menunjukkan yang STB Indie Home ini saya lagi memperagakan bagaimana dia sekarang bisa menjalankan Inkscape 1.2 yang paling baru gitu nah ini ya ini contoh filenya yang untuk sepatu fans nah ini versi Inkscape nya yang 1.2 1.2 ya nah ini install nya gimana ini gampang ya ini sudah dibuatkan paket untuk Ambien nya atau untuk Ubuntu Ambien nya oleh tim nya developer ID ya ya terima kasih buat mereka yang telah membuat paket nya ini caranya ada disini nanti bisa lihat di kolom deskripsi ini install nya gampang banget ya untuk Ambien ini gampang ya jadi ini terima kasih buat mereka nah jadi Inkscape ini bisa jalan yang versi baru juga bisa kalau misalnya repot juga bisa pakai flat pack ya flat pack juga bagus ya untuk yang kalau mau sesuatu yang up to date nah jadi kembali lagi untuk yang perangkat HDMI video capture ini ya kalau bisa memang cari yang ada apa minimal HDMI loop nya jadi kita bisa monitor apa yang terjadi di perangkat yang kita STB yang kita sambungkan ke video capture nya ini gitu dan kalau ada bit audio nya juga bagus kayak gini sekarang saya rekamnya itu mic nya itu saya sambungkan ke HDMI capture nya gitu yang disini ini yang HDMI capture nya itu saya sambungkan ke mari gitu sambungannya ke sana nah jadi itu bisa langsung rekam gitu jadi dan ini semua bisa berjalan di Linux desktop dengan lancar ya jadi sekian ulasannya terima kasih terima kasih